Alhamdulillah hari ini kita memberikan hubungan ke Pak RK Dan kita berharap Pak RK akan menjadi gubernur Jakarta Anjay pleming, pleming guys Pendukung Anies sana, kocak Loh, 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 ada apa ini pendukung Anies yang mana? Teman-teman merasa nggak pendukung Ridwan Kamil? Saya nggak merasa tuh Mau menang begitu banget guys, kenapa? Takut, kalah Pakai-pakai nama pendukung Anies nggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dilansir dari Tempo Yaitu relawan Anies Baswedan nyatakan dukungan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024 Alhamdulillah hari ini kita memberikan hubungan ke Pak RK Yang kita berharap Pak RK akan menjadi gubernur Jakarta Untuk 2024-2029 Dan insya Allah akan membangun Jakarta jauh lebih maju Dan jauh lebih kondusif Karena apa? Karena kita-kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta Jadi sahabat Jakarta itu terdiri daripada para Kiai, para ustad di Jakarta Dan para simpul-simpul perjuangan Jakarta Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono Karena kita ini dulunya memang mendukung Mas Anies 2017 Jadi 2017 Dan kita mendukung karena Pak Ridwan Kamil didukung oleh partai yang mendukung Mas Anies di 2017 Nah ini ada yang ngaku-ngaku bahwa mereka adalah relawan Pak Anies Sehingga memberi dukungan kepada salah satu paslon yaitu Ridwan Kamil dan Suswono Nah sampai akhirnya ya Pendukung Pak Anies Baswedan Garis Keras ya Atau anak abah Akhirnya buka suara Dengan mengatakan jangan-jangan ini adalah ngaku-ngaku saja Jangan-jangan ini adalah disetting supaya untuk menggiring opini pendukung abah lainnya Yaitu untuk mendukung salah satu paslon yaitu Ridwan Kamil Sedangkan pendukung Pak Anies ataupun anak abah sudah satu suara dan berkomikmen Untuk mendukung semua paslon di Pilkada Jakarta Ya jadi tidak ada mendukung salah satu paslon Jadi anak abah sudah komikmen mendukung semua paslon dengan nanti mencoblos semuanya Jadi biar adil Jadi tidak ada anak abah hanya mendukung salah satu paslon Anjay pleming, pleming guys pleming Pendukung Anies sana kocak Loh, 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 ada apa ini pendukung Anies yang mana Teman-teman merasa gak pendukung Ridwan Kamil? Saya gak merasa tuh Ya kan? Ini pendukung Anies dari mana loh? Bahaya loh Mengatasnamakan pendukung Anies loh Preming ini loh guys Hah? Dari mana, dari mana itu, dari mana Ya? Kalau mau ini yang bener lah, jangan begitu lah Gak ada, gak ada cerita, gak ada cerita Ya? Pendukung Anies, dukung RK Mau menang begitu banget guys, kenapa? Takut, kalah Hah? Pakai-pakai nama pendukung Anies gak ada Dukung RK ya, dukung RK aja Mana ada sih pendukung Anies, dukung RK gak ada tuh Ya? Pendukung Anies tuh cuma Bukan cuma satu orang doang Jangan-jangan siapa yang bisa pastikan orang itu adalah pendukung Anies Kan aneh ini bos? Ya? Aneh ini, 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 ini Aneh bin ajaib Gak ada, gak ada pendukung Anies Tidak akan mendukung RK Kebanyakan Ya? Benar-benar, tidak tahu malu dan harga dirinya entah dimana Ada Wacana, Ridwan Kamil, dan Suswono Yang dari PKS itu, mau menemui Anies Baswedan Kemudian Ada pula yang mengaku-ngaku sebagai pendukung Anies Baswedan Mendukung Ridwan Kamil Saya curiga itu di setting Ya? Yang pertama begini Kamu gak melihat bahwa kamu itu sudah bergerombol 15 partai, kalau gak salah disitu Ngapain lagi? Hah? Terus, kemudian Untuk apa? Mengambil suara Anies Kamu tinggal kampanye saja Programmu apa di Jakarta Kamu mau bangun apa di Jakarta Sehingga rakyat percaya Lalu rakyat milik kamu kan begitu saja Ngapain? Ya kan? Mangkanya Ya? Kamu mengakui bahwa Anies ini punya pengaruh kan? Nah, ini pelajaran guys buat semuanya ya Termasuk kemarin yang sudah cawe-cawe itu Saya tahu orangnya itu Saya tunjuk dia ini Saya tunjuk tuh Orangnya tuh Yang cawe-cawe Ya? Hormati negara ini Hormati keadilan Ya? Jangan kau injak-injak yang namanya keadilan Ya? Jangan kau rekayasa semua segala sesuatunya Ya? Berkompetisilah secara fair dan adil dan jurdil Ya? Sesuai dengan aspirasi masyarakat Kan bingung sendiri Anda bekerja tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kan? Bingung kan? Ya? Jadi negara ini tidak akan pernah maju guys Ya? Kalau semuanya di setting-setting Di atur-atur Tidak akan pernah nikmat Itu kompetisi Tidak akan pernah maju ini negara Ya? Apalagi Ya? Ya? Jadi hormati Aspirasi rakyat Itu aja sih Eh? Ada yang main sinetron nih Katanya pendukung Anis dulu Sekarang dukung RK dan Risono Aduh Masih aja memainkan Politik sinetron indosial Wui 12 partai masih kurang Cara kayak begini Dimainkan Kalaupun itu benar Ya enggak? Kalaupun nih Itu benar Ya paling cuman 0 koma Sisanya di garis lurus Colok Oke Aduh Aduh Partai doang Kemuk lu pada koalisi Kepercayaan diri lu kurang Nggak pedih ya Nggak pedih ya Udah ah Kok mau tidur lagi Nah kalau ada anak abah Jalan yang kita sepakati adalah Bahwa sampai hari ini Terkonfirmasi belum ada sikap dari Anis Baswedan sendiri Anis belum menyatakan sikap apapun Untuk mendukung atau tidak mendukung itu satu Yang kedua Kalau ada di antara eks relawan atau eks pendukung di Pilpres kemarin yang sudah menyatakan sikap Maka itu kita sepakati sebagai sebuah sikap pribadi yang tidak boleh membawa-bawa nama Anis Baswedan Itu Itu yang bisa saya catat Sehingga benar-benar memang harus mencari suara anak abah ya Jadi memang suara anak abah ini cukup berpengaruh bagi mereka ya Jadi selama ini kita tahu bahwa anak abah ya Atau pendukung Pak Anis tetap berkomitmen Coblos semua Supaya adil katanya ya Ini adalah bentuk hukuman sosial bagi mereka ya Yang jelas-jelas telah membegal demokrasi Yang jelas-jelas telah menjegal Pak Anis ya Untuk maju di Pilkada Jakarta Nah ini kalau kita lihat komentar di sosial media dari pendukung abah atau pendukung Pak Anis Mereka menulis komentar pendukung Anis dari mana Anak abah yang mana ngaku-ngaku Gue anak abah gue gak dukung tiga-tiganya Biar adil coblos tiga-tiganya Terus ada komentar juga Ini pendukung Anis yang mana nih Anak abah tetap abah Gak ada yang lain titik Pendukung Pak Anis yang mana Jadi mempertanyakan ini ya Coblos semua tidak yakin dengan omonganmu Yakin bukan pendukung abah Yang mana anak abah bisa ngomong Yang mana anak abah bisa-bisa ngomong anak abah Pilih Lidwan Kamil Gue anak abah nih coblos tiga-tiganya Jadi mereka ini sudah satu suara bahwa coblos tiga-tiganya ya Jadi ini anak abah yang mengklaim dirinya Yaitu relawan Pak Anis ya Ini adalah ex-relawan Pak Anis di Pilpres kemarin ya Nah juga ini ada komentar 12 partai aja belum cukup Jadi kalau kita lihat memang Ritwan Kamil sangat ketar-ketir dan khawatir Jika dirinya tidak mendapat dukungan penuh Dari anak abah Dan untuk mengkonfirmasi apa yang saya katakan Saya ingin bertanya kepada Bang Gis Halipah Bang Gis Komentari Satu Soal beredarnya foto-foto Ex-relawan Anis Baswedan Saya bilang ex-relawan ya Mendukung Paslon A, Paslon B Dalam dua hari ini Yang kedua Kesepakatan yang kita bilang tadi Silahkan Dan tambahan lain Terkait Anis Baswedan dan Pilkan Adikai Yang pertama Saya mengomentari tentang Berita di media ya Tentang berita Yang mengatasnamakan relawan Anis mendukung seorang Paslon Saya ingin katakan Orang-orang seperti itu adalah Tidak punya harga diri Menjual Nama relawan Untuk mengangkat Nilainya dia Karena dia tidak punya hak sedikit pun Untuk mengatasnamakan relawan Karena relawan Anis Baswedan itu Banyak sekali Jadi Setiap orang Yang menjadi relawan Anis Tidak bisa diwakili oleh satu orang Lain halnya Kalau dia mengatasnamakan pribadinya Itu haknya dia Silahkan Politiknya Silahkan Tapi kalau mengatasnamakan relawan Itu perilaku yang menjijikan Perilaku yang Klaim Untuk memperdagangkan Sesuatu yang menurut saya Tidak pantas Saya lugas-lugas Dalam halnya gini Dan kalau dalam konteks pilihan pribadi saya Saya tidak akan memilih Satu pasang calon pun Di antara Tiga ini Melainkan saya akan memilih Tiga-tiga nya Karena Sebagai warga Jakarta Memilih tiga-tiga nya itu artinya gercos Sebagai warga Jakarta Yang aspirasi saya telah dibegal Lalu Saya memilih Untuk para pembegal itu Rasa-rasanya Itu Orang seperti itu Bagi saya Itu Tidak punya nilai Jadi saya tegas saja Posisi yang saya menurut saya Dalam konteks pilkara sekarang ini Karena yang terjadi adalah Sebuah operasi jahat Maka saya tidak punya toleransi Terhadap Proses pilkada yang terjadi sekarang Bahkan saya berharap Mahkamah Konstitusi Sedang ada judicial review Yang menginginkan adanya kotak kosong Semoga saja itu dikabulkan oleh MK Mungkin kolom kosong tepatnya ya Kolom kosong Dan Apabila itu dikabulkan oleh MK Maka Itu menjadi pilihan yang konstitusional Yang kedua Saya harapkan bahwa KPU Tidak perlu mengancam-ngancam orang Karena itu norak KPU itu Kemarin saja Perlaku mereka itu Udah gagal beres Sampai ketuanya dipecat Beresin aja internalnya dulu Jangan menghakimi kita Sebagai warga Yang punya hak Untuk memilih Maupun Untuk tidak memilih Jadi Hindari kalimat-kalimat ancaman Seperti itu Karena itu tidak mendewasakan publik Sementara Mereka sendiri juga tahu Proses politiknya sekarang ini Kan tidak benar Ngapain kita dihakimi Kan Apa yang terjadi sekarang Terutama orang-orang seperti saya Bukan aksi Melainkan reaksi Terhadap aksi Yang dilakukan oleh Departai Membegal aspirasi Ini gitu Jadi Bagi saya sementara ini Posisi saya itu dulu Lalu Apapun nanti Sikap Anies Kita tunggu Tetapi Secara pribadi Saya mengharapkan Orang-orang Yang mengambil Nah apa Kebijakan Mengatasnamakan Relawan Oke Buat saya itu Haram Itu najis Oke Itu Itu gak Gak baik Oke Jadi kalau mau Mendukung seorang paslon Silahkan membawa nama pribadinya Hmm Silahkan aja Gak problem Tapi kalau mengatasnamakan Relawan ini Anies mendukung ini Siapa elu Hmm Gue kenal juga Enggak mal Hmm Enggak penting Jadi Ya udahlah Berhentilah Menjadi pelacur Gentle lah Jadikan diri anda Untuk maju ke depan Mendukung siapa-siapa Silahkan Tapi jangan Berdagangkan Hmm Karena Yang dia dagang Yang mereka dagangkan itu Adalah Membawa Jadi Oke Saya tidak Menanya lebih lanjut Karena Saya ingin Berhenti langsung ke Mister Terry Coba silahkan Sama pertanyaan dengan GES Kepada GES Halifat tadi Tapi tolong Lihat ke Kamera Yaitu Apa tanggapan Satu dua hari ini Yang viral Ya ada X relawan Atau relawan lah Kita bisa Mengatakan Demikian Yang melipir ke Satu Dua calon Atau Paslon A Paslon B Dan Bagaimana Tentang Apa yang Saya katakan tadi Tentang kesepakatan Bahwa Kalau ada yang Berapa Melipir kemana-mana Yaitu Silahkan bawa nama pribadi Jangan bawa nama Anies Karena Anies Sampai saat ini Belum memberikan Statement apapun Soal dukungan Atau tidak mendukung Silahkan Ya terima kasih Bang Refli Jadi memang Pertama yang Saya sampaikan Memang Ini adalah Di persimpangan jalan Persimpangan jalan Ketika kita Sudah menjadi Militansianis Mendukung Pak Anies Selama Saya pribadi Sudah tiga tahun Ya Waktu pikiran Dana semuanya Sudah kita keluarkan Dan memang pada saat ini Kita sudah Pada saat yang Tidak ada lagi Pak Anies yang kita pilih Ya kalau tadi Ada Pak Anies Pasti Semuanya Bersatu ke sana Di dalam Relawan ini Memang ada Dua tipikal Suaranya agak gede Tipikal militansi Yang termasuk Bang Gies Dan juga Bang Refli Termasuk militansi Dimana Tetap merasa Bahwa Harus Karena Dua calon itu Adalah Buruk Secara proses Dan itu Juga harus kita Hargai Tetapi Di satu sisi Memang Saya yang Yang hidup di Parti politik Selama 32 tahun Melihatnya Lebih realistis Realistis Bahwa Mana yang Terbaik Untuk Pak Anies 2029 Juga ini Tidak mudah Belum Pasti juga Tetapi Secara bayangan Saja Bahwa Kita harus Menghalangi Orang yang Yang akan Menghambat Pak Anies Kedepannya Itu secara Realistisnya Makanya Mungkin Nanti Ada perbedaan Sikap juga Tapi saya Juga pasti Menunggu Arahan dari Pak Anies Sebelum saya Memutuskan Bagaimana Juga Kita sudah Memperjuangkan Dan berpikir Pak Anies itu Adalah Orang yang Paling ideal Di dalam Perjuangan ini Jadi Itu yang Ingin saya Sampaikan Bang Refri Memang Direlawan Sendiri Di grup Relawan Sendiri Yang ada 450 orang Di dalamnya Juga Mengalami Yang sama Tetapi Tadi Memang Sepakat Semua Bahwa Kita itu Semuanya Tidak Ke RK Luan Kamil Karena Pertemuan tadi Pertemuan tadi Yang ada Tetapi Kalau untuk Pramono Ini ada Pecah suara Tadi Kita ada Tiga-tiga Ada yang Memang Moralis Itu tetap Garcos Itu juga Tidak bisa Disalahkan Karena memang Itu kenyataannya Dan itu juga Tidak bisa Kita lawat Kayak Bang Gis Betul Saya berhubungan Dengan Bang Gis Selama Yang Sudah Berapa Bulan Berapa Tahun Saya tahu Sifatnya Saya tahu Bagaimana Keteguhan Nantinya Juga Tidak Salah Karena Memang Itu adalah Pilihan Begitu Saya Juga Dan Laude Dan Ada Beberapa Teman Tadi Saya Tidak Sebut Namanya Karena Tetapi Juga Harus Kita Hargai Juga Karena Mungkin Mereka Juga Punya Pandangan Kedepan Secara Strategis Itu juga Kita Tadi Sepakat Lebih Baik Menunggu Arahan Dari Pak Anies Kita Tadi 6 Orang Menunggu 5 Satu Memang Mengatakan Dia Sudah Memutuskan Tidak Salah Juga Karena Itu adalah Seperti yang Disampaikan Oleh Pak Anies Relawan Itu Adalah Otonom Bisa Memutuskan Kemana Pun Karena Dia Dipanggil Tanpa Bayaran Kan Begitu Dan Memperjuangkannya Pun Tanpa Pamri Nah Oleh Karena Itu Kita Harus Menghargai Tetapi Yang Paling Penting Semoga Dalam Waktu Dekat Pak Anies Memberikan Arahan Lebih Tepat Supaya Kegaluan Ini Terjadi Karena Memang Pasti Ada Sesuatu Ada Kemarin Relawan Yang Pindah Ke RK Sehingga Kita Melihat Ada Sesuatu Yang Harus Dilawan Karena Ini Membahayakan Karena Merasa Bahwa Kim Dan PKS Menyakiti Hati Relawan Ya Itu Tetapi Sehingga Terjadi Ada Namanya Perlawanan Perlawanan Itu juga Dilakukan Oleh Bang Laode Dengan Ketemu Dengan Ini Ketemu Dengan Pramono Dan Juga Hasto Kan Begitu Yang Beredar Di Video Dan Itu Juga Kita Harus Hargain Walaupun Itu Tidak Mudah Karena Berpindah Dari Hati Ke Hati Yang Lain Itu Pasti Ya Sangat Berat Tidak Mudah Buat Bang Laode Pun Saya Yakin Itu Tidak Mudah Apalagi Bang Ges Bilang Saya Dia Pun Sangat Terpukul Ya Juga Saya Sangat Sangat Inilah Saya Hargain Karena Ya Abangku Yang Aku Cinta Ini Pun Aku Sangat 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 Ini Sangat Paham Bagaimana Perasaan Hatinya Semuanya Kita Ini Terpukul Semua Bang Refli Jadi Keputusan Keputusan Yang Kita Ambil Ini Pun Tidak Mudah Buat Kita Semuanya Karena Kekalahan Ini Pun Tidak Kita Harapkan Apalagi Harapan Terakhir Itu Kemarin Pak Anies Supaya Masuk Ke Pilkada Itu Juga Tidak Teralisasi Sehingga Kita Seperti Kehilangan Arah Kehilangan Induk Yang Mulai Tercebar Mulai Lari Kesana Lari Kesini Oleh Karena Itu Mudah Mudahan Pak Anies Juga Menonton Youtube Bang Refli Ini Supaya Mengambil Tindakan Tindakan Cepat Supaya Anak Anaknya Ini Juga Ada Arah Yang Yang Menyatukan Kembali Gitu Bang Refli Terima Kasih Oke Ya Karena Tadi Sudah Dispil oleh Iwan Tadi Sebenarnya Begini Kita Tidak Mengatakan Bahwa Untuk RK Kita Tidak Dukung Yang Ada Adalah Bahwa Dari 6 Orang Yang Datang Itu Tiga Orang Mengatakan Gercos Netral Tiga Orang Kemudian Punya Kecenungan Ke Pram Ranul Jadi Kita Tidak Sepakat Bahwa Kita Sepakat Tidak Mendukung Ini Tapi Begitu Kita Ke Pram Ranul Ke Cahdukan Enggak Begitu Enggak Begitu Jadi Bagi Saya Bagi Bang Gies Dan Mungkin Bagi Bang Ramadhan Pohan Itu Tetap Apapun Yang Terjadi Kita Akan Netral Cuman Netralnya Apakah Gercos Coblos Semua Apakah Golput Itu Wilayah Masing-masing Nah Saya Dan Bang Gies Itu Sama Even Mas Anies Mengatakan Pilih Salah Satu Kita Tetap Gercos Kita Tetap Coblos Semua Tetap Golput Bang Ramadhan Pohan Tadi Mengatakan Kalau Anies Anies Mengatakan Pilih A Dia Akan Ikut Anies Itu Posisinya Silahkan Dikomentari Bang Ramadhan Baik Ini Tidak Sederhana Memang Cukup Kompleks Jadi Kalau Dikatakan Patah Hati Nasional Saya Ini Termasuk Bang Gies Bisa Emosional Tapi Saya Mencoba Merasionalkan Semuanya Walaupun Agak Susah Karena Kita Mengikuti Terutama Saya Menikuti Pribadi Dengan Perjalanan Macam-macamnya Sampai Kemudian Di Muncul Putusan MK Yang Dimana Memungkinkan 7,5% Itu Untuk Bisa Mengusung Bisa Menjalankan Harapan Pun muncul Sempat Tadi Sudah Terkuruk Ketika Anies Ditinggalkan Satu Persatu Terakhir Oleh PKS Begitu Kita Lemes Saya Lemes Tapi Kemudian Ketika Putusan MK Bangkit Lagi Dan Kemudian Bangkit Lagi Tinggal Harapan Satu-satunya Itu Adalah PDIP Karena PKS Walaupun Masih Punya Waktu Untuk Bisa Kembali Tapi Juga Tidak Mau Dan Akhirnya Sampai Di Ujung Anies Pun Tak Bisa Nyalon Dan Itu Menyakitkan Sekali Kalau Misalnya Mau Dikatakan Bahwa Anies Tidak Menjadi Calon Gara-gara Calon Cagup Yang Dua Ini Yang Pertama Adalah PKS Sama PKB Lari Kepada Ridwan Kamil Dan Kemudian Satu-satunya Harapan PDIP Malah Terbang Ketempat Yang lain Dan Kemudian Jadi Disini Apa Kita Melihat Bahwa Parah Benger Politik Kita Kayak Gini Yang Dimaui Oleh Warga Dan Elektabilitas Yang Paling Tinggi Di Semua Survei Apapun Itu Tapi Tidak Nusung Partai Politik Gitu Mungkin Move on Saya Mau Rasionalisasi Kemudian Saya Mau Rasionalisasi Bahwa Tentu Ada Baik Buruk Tetapi Sampai Detik Ini Saya Tidak 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 Bisa Mendapatkan Jawaban Untuk Bahwa Saya Harus Memilih Salah Satu Dari Dua Cagup Ini Itu Belum Bisa Sampai Kemudian Tidak Tapi Satu Tidak Masuk Hitungan Gak Tau Pun Kita Rekam Jejanya Apapun Dan Kemudian Yang Dua Ini Pun Bicaranya Itu Renek Temek Ada Bicara Tentang Parkir Liar Ada Bicara Tentang Tentang Sholat Maghrib Yang Itu Bagian Yang Biasa Ini Seperti Kampanye Jadul Tidak Strategis Apakah Ada Jaminan Mereka Mengatakan Bahwa Penghuni Kampung Rusun Kampung Bayam Ataupun Misalnya Akuarium Akan Kami Urus Tuntas Selesai Tidak Ada Dan Itu Masih Pada Dianis Nah Kemudian Terhadap Kawan-kawan Kalau Gitu Bisa Saya Calan Kalau Bisa Mereka Ngomong Begitu Gimana Kan Kita Pertimbang Dia Mendengarkan Portes Ini Kalau Gitu Dan Selain Masih Ada Yang Lain Lagi Artinya Anda Masih Bisa Goyang Masih Enggak Saya Masih Mencoba Tapi Sampai Detiknya Saya Belum Berhasil Belum Berhasil Nah Tapi Kalau Misalnya Anies Memutuskan Apapun Putusannya Saya Ikut Kenapa Demikian Karena Saya Menganggap Bahwa Anies Mempunyai Kelengkapan Informasi Dari Segala Sisi Tentang Apa Yang Sedang Terjadi Karena Kita Percaya Pada Integritas Anies Pengambilan Keputusan Anies Maka Saya Percaya Bahwa Yang Diputuskannya Ini Adalah Yang Terbaik Dan Anies Sudah Memperhitungkan Juga Terhadap Kawan-kawan Yang Pergi Melipir Istilahnya Ke A Ke B Dan Anies Akan Memperhitungkan Juga Dengan Teman-teman Yang Termasuk Di Dalam Patah Hati Nasional Galau Nasional Itu Kan Gimana Perasaan Mereka Gitu Teman-teman Saya Juga Memperhitungkan Itu Masuk WA Telepon Ke saya Menanyakan Hal tersebut Kenapa Gini Apakah Saya Ikut Goyang Saya Tidak Ikut Goyang Saya Tetap Konsisten Di Jalan Dan Saya Konsisten Untuk Melihat Anies Sebagai Memimpin Politik Saya Sebagai Politisi Atau Mantan Politisi Yang Mempercayakan Politik Itu Kepada Anies Sehingga Saya Percaya Keputusan Apapun Yang Diambil Itu Pasti Yang Terbaik Dan Satu Lagi Pak Anies Ini Sedang Mau Memutuskan Apakah Ormas Apakah Partai Politik Nah Pasal Itu Kok Teman-teman Tidak Sabar Menuruh Ini Gitu Nah Kalau Misalnya Sabar Sedikit Itu Enak Saya Kira Tidak Lama Lagi Anies Memutuskan Apakah Partai Politik Ataukah Ormas Apapun Yang Diputuskan Itu Terbaik Saya Khawatir Bahwa Ketika Diputuskan Anies Kawan-kawan Sudah Masuk Kesebelah Kakinya Atau Dua-dua Kakinya Kesana Mau Balik Gimana Caranya Itu Gitu Nah Jadi Masih Masih Ditahan Gitu Ya Mungkin Pak Iwan Kalau Sudah Ngambil Keputusan Atau Yang lain-lain Tahan Aja Dulu Sampai Kapan Sampai Kita Percaya Sebagai Pemimpin Kita Selesai Mengambil Pertimbangan Apalagi Sekarang Lagi Di Luar Dengan Sejuknya Udara Membuat Kesegaran Pemikiran Dan Akan Memberikan Kesegaran Tepada Kita Semua Disini Jadi Itu Poin Saya Kepada Kawan-kawan Sabar Sabar Yang Udah Sempat Galau Juga Galau Ini Pages Galau Ini Kenapa Kawan-kawan Begini Ini Kita Gimana Ada Sampai Emosional Sabar Sabar Tunggu Sabar Dan Tunggu Dan Masa Itu Akan Indah Pada Waktunya Nanti Tenang Aja Terlalu Makin Banyak Disampaikan Makin Mengambang Itu Suhatan Memang Kalau saya Tahu Terlalu Persimpangan Kita Itu Apa Saya Pengen Kita Punya Standing Dulu Sudah Jelas Standing Saya Sebagai Fasilitator Silahkan Ada Yang Ingin Menambahkan Silahkan Ambil Ini Ada Yang Ingin Menambahkan Poin Yang Tadi Juga Apa Apa Yang Ingin Tambahkan Silahkan Ambil Ini Ada Yang Yang Ada Teman Teman Lawan Semua Terbaik Yang Agak Bermasalah Oke Oke Kepada Teman-teman Semua Para Mugumanis Baik Yang Sudah Menghubungi Saya Maupun Yang Lewat Dan Media Selah Selah Kondisi 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 Saat Ini Adalah Hal Yang Sangat Biasa Dalam Konteks Politik Tetapi Yakinlah Bahwa Kebenaran Akan Menjadi Pijakan Kita Semua Dan Tetaplah Pada Randasan Moral Apapun Yang Terjadi Kita Tidak Bergerak Dari Sana Kita Tetap Bergekah Pada Randasan Moral Karena Itulah Satu-satunya Pilihan Kita Dalam Bidu Bukan Untuk Terlihat Benar Tapi Untuk Berlaku Benar Oleh Karena Itu Apabila Ada Yang Mengatasnamakan Segala Macem Biarkan Saja Karena Itu Adalah Nilai Dari Kemurahan Dirinya Di Jual Republik Tapi Untuk Orang Orang Seperti Kita Semoga Kita Tetap Menjaga Haga Diri Kita Agar Kita Tidak Menjadikan Orang Yang Murah Publik Apalagi Secara Politik Saya Kira Ya Sobat Sekalian Memang Ada Keluhan Soal Suara Tetapi Sebenarnya Kalau suara Kita Gede Itu Masih Bisa Menangkap Baik Jadi Mudah Mudahan Ada Yang Mau Nampain Lagi Ada Gede Gede Mau Coba Gede Gede Coba Ganti Saya Ganti Diga Diga Diganti Sebenarnya Lebih Dikap Ganti 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 Kalau Volume Suara Bencang Oh Asi Volume Di Gede Volume HP Ya Volume Di Volume HP Di Gede Bro Sudah Sudah Ininya Disini Terbalik Di Balik Cahayanya Di sebelah Sini Sebenarnya Coba Lebih Baik Baik Ya Dengar Sudah Digedein Suaranya Oke Sebenarnya Begini Kenapa Saya Katakan Tadi Itu Tunggu Dan Sabar Sabar Dan Tunggu Sabar 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 Dan Tunggu Kenapa Demikian Harus Terun Kejalan Jadi Pak Refle Sekarang Ini kan Ramdan Sabakir Sedang Melakukan JR Judicial Review MK Kita Nggak Tau Apa Nanti Akan Menjadi Putusan Dari MK Kita Nggak Tau Ya kan Sebelumnya Siapa Si yang Bisa Membayangkan MK Bisa Mengambil Keputusan Di luar Dari Ekspektasi Yang Mengugat Sendiri Malah Kita Tau Kenapa MK Disini Melaksanakan Fungsi Sebagai Guardian Dari Demokrasi Guardian Dari Konstitusi Dan Dia Melihat Bahwa Ada Keterancaman Demokrasi Mungkin Dia Akan Mengambilkan Putusan Yang Repolusioner Mungkin Seperti Yang Lalu Bisa Jadi Kalau Misalnya Teman Buru Melakukan Pelipiran Ataupun Ke B Tau Taunya Hasil Putusan MK Berbeda Bagaimana Artinya Memungkinkan Misalnya Contoh Suara Suara Keempat Kotak Yang Keempat Itu Dianggap Kolom Kosong Itu Dianggap Sebagai Misalnya Yang Menang Maka Proses Akan Diulang Dan Kemudian Diulang Tahun Depan Misalnya Dari Masa Pendaptaran Lagi Jadi Ada Kemungkinan Seperti Itu Kita Tidak Tahu Atau Ada Hal Revolusioner Lagi Di situ Dimana MK Enggak Melihat Dimana MK Melihat Bahwa Ada Langkah Perlu Penyelamatan Konstitusi Penyelamatan Demokrasi Yang kita Lakukan Apa Itu Kita Tunggu Nanti Jadi Jangan Dulu Buru-buru Menetapkan Pilihan Kepada Ataukah Si Apa Kepada Ridwan Kamil Ataukah Kepada Pramono Anung Gitu Jadi Nanti dulu Kita ini Bola masih Berputar Itu aja Yang diminta Ke MK Itu Cuma Dua saja Kemungkinannya Ada Kolom Kosong Atau Kalau Tingkat Partisipasinya Di bawah 50% Bisa Pilkada Ulang Jadi Intinya Adalah Permohanan KMK Bukan Memperkuat Salah Satu Calon Tapi Justru Alternatif Di luar Tiga calon Tersebut Semacam Gercos Juga Golput Juga Tetapi Yang punya Nilainya Kalau Gercos Dan Golput Sekarang Nilainya Cuma Nilai Perlawanan Tapi Kalaupun Menang Itu Tidak Dimenangkan Nah Yang Disampaikan KMK Adalah Kalau Gercos Menang Sebenarnya Bukan Gercos Lagi Tapi Gercos Kolom Kosong Gerong Kalau Misalnya Kolom Kosong Menang Itu Pilkada Ulang Atau Tingkat Partisipasi Di bawah 50% Pilkada Ulang Tentu Mereka Yang Gercos Ya Akan Pilih Yang Kolom Kosong Tetapi Intinya Adalah Bahwa Kita Sekarang Ini Berada Pada Satu Titik Ada Yang Sudah Memilih Ada Yang Menunggu Komando Dari Anis Tapi Ada Yang Sudah Mengatakan Apapun Komando Anis Saya Tidak Akan Memilih Atau Saya Tetap Akan Gol Atau Saya Akan Kolom Kosong Begitu Ya Ada Juga Yang Anis Belum Menyatakan Apapun Sudah Mempegal Ada Juga Anis Belum Menyatakan Apapun Bawa Gerbong Tetapi Kita Sudah Sepakat Kan Dengan Pertumbuhan Tadi Kalau Anda Mau Kemana Mana Atas Nama Pribadi Jangan Membawa Nama Anis Pesanan Silahkan Ambil Kalau Ada Yang Mau Tambah Lagi Kalau Enggak Saya Tutup Ya Wan Ayo Gimana Kalau MK Itu Kembali Ke Ini Nanti Sudah Ya Itu Saja Mudah Mudah Perbincangan Ini Sedikit Menjawab Sekali Lagi Untuk Apa Sum Up Bahwa Summarize Bahwa Dua Hal Anis Belum Menyatakan Memilih Siapa Atau Tidak Memilih Semuanya Belum Ada Pernyataan Dari Anis Satu Yang Kedua Ada Relawan Yang Sudah Menentukan Sikap Baik Sikap Untuk Tidak Memilih Apakah Itu Gercos Atau Golput Itu Soal Lain Dan Tidak Akan Berubah Kendati Anis Misalnya Memutuskan Memilih Seseorang Tapi Ada Juga Relawan Yang Sudah Menyatakan Mendukung Paslon Dengan Membawa Kereta Anis Tapi Kita Minta Jangan Bawa Kereta Itu Silahkan Anda Gabung Dengan Paslon Tetapi Dengan Pribadi Masing-masing Itu Saja Tetapi Ada Ada Juga Orang Yang Masih Menunggu Komando Dari Anis Mas Wedan Jadi Ada Tiga Tiga Varian Sudah Memilih Golput Gercos Sudah Memilih Pasangan Calon Tertentu Tunggu Anis Yang ketiga Tunggu Anis Relawan Juga Pasti Di Dalamnya Begitu Iya Yang Kita Katakan Itu Fenomena Relawan Resumen Penonton Malah Jangan Paksa Coblos Kalau Tidak Cinta Keren Itu Jangan Mengikuti Para Pembega Kalau Kita Baca Tentu Banyak Pro dan Kontra Tapi Alhamdulillah Walaupun Ada Suara Yang Agak Bermasalah Karena Internet Dan Lain Sebagainya Tetapi Yang Menonton Kita Cukup Banyak Hampir Seribu Orang Yang Watching Now Tentu Yang Come And Go Lebih Banyak Lagi Mudah Mudah Ini Bisa Dinikmati Dan Nanti Kita Edit Secara Lebih Layak Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh